Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat spiramisin. Spiramisin adalah obat untuk mengobati infeksi bakteri dan infeksi parasit, seperti toksoplasmosis. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi toksoplasmosis pada ibu hamil. Spiramisin merupakan obat golongan antibiotik makrolit yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri. Obat ini juga mampu menghambat pertumbuhan parasit. Perlu diketahui, spiramisin tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi virus, seperti flu. Penggunaan spiramisin dalam pengobatan toksoplasmosis pada wanita hamil berfungsi sebagai terapi pengganti ketika obat antitoksoplasma, seperti pirimetamin dan sulfadiazin, tidak dapat digunakan. Merek dagang spiramisin yaitu Ismakrol, Kalbiotik, Medirov, Profamet, Spiranter, Rovasin, Rovadin, Spiradan, Spirasin, Faro. Obat spiramisin termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Spiramisin dapat terserap ke dalam asih. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dosis dan aturan pakai spiramisin. Untuk kondisi infeksi bakteri, dosis dewasa yaitu 1-2 gram atau 3-6 juta ayu 2 kali sehari. Untuk infeksi berat, dosisnya 2-2,5 gram per hari 2 kali sehari. Dosis bayi dan anak-anak yaitu untuk anak dengan berat badan 20 kilogram atau lebih, dosisnya 25 miligram per kilogram berat badan atau 75 ribu ayu per kilogram berat badan 2 kali sehari. Untuk kondisi toksoplasmosis dan infeksi protozoa, dosis wanita hamil yaitu 6-9 juta ayu per hari dibagi dalam 2-3 kali pemberian. Dosis dapat ditingkatkan sampai 15 juta ayu per hari pada infeksi yang parah. Dosis bayi dan anak-anak yaitu 50-100 miligram per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 2 kali pemberian selama 6 minggu. Interaksi spiramisin dengan obat lain. 1. Berkurangnya penyerapan obat karbidopa dan mengurangi kadar obat levodopa dalam darah. 2. Peningkatan risiko terjadinya gangguan irama jantung jika dikonsumsi dengan astemizol, cisaprit, atau tervenadin. 3. Peningkatan risiko terjadinya distonia jika dikonsumsi dengan fluponasin. Efek samping spiramisin yaitu mual, muntah, nyeri perut, diare, kesemutan. Efek samping serius spiramisin yaitu kolitis pesudomembran, gangguan saraf, atau tidak teraturnya denyut jantung atau aritmia. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.